Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP, Begawati Soekarno Putri, mendepis isu retak hubungannya dengan Presiden Jokowi. Begawati menegaskan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Hanya saja, memang ia mengaku tak setuju dengan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode karena melanggar konstitusi. Tapi saya gini lho, saya lus dada saya, saya lus dada saya. Tadi sebelum kesini ada siapa itu, enggak tahu ngomong. Yang namanya apa, mengatakan, katanya saya tidak ini sama Presiden. Loh enaknya lho dia ngomong kayak gitu. Loh saya mah Presiden ya baik-baik saja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode, atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh saya tahu hukum kok, mana yang ahli hukum mengkatakan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho mengatakan boleh apa tidak. Itu kan musim majelis permusyawaratan rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya Presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan dirubah itu top MPR. Saya tanya pada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, top-nya itu masih berlaku. Yes. Ada yang mau nyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silahkan. Lihat. Karena saya tidak mau kebenaran, saya tidak mau Republik ini rusak. Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia. Yang sudah tidak merasa lagi, yang namanya kita harus bergotong royong. Harus kekeluargaan. Tidak ada lagi yang namanya Bineka Tunggal Ika. Gimana ya? Terus kalian mau jadi apa? Elit saja. Wah, kalau sudah dibilang elit luar biasa. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.